Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gempa Guncang, Sumatera Barat. Pegawai RS UPM Jamil berhamburan keluar ruangan. 23 pejudi di Bukit Tinggi ditangkap polisi. Tingkatkan kemampuan rescue, anggota Basarnas ikuti pelatihan bergu penyelamatan dan pertolongan air. Gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sumatera Barat Senin pagi. Sekitar pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Akibatnya ratusan pegawai, dokter, tenaga medis, pasien, dan warga yang berada di rumah sakit umum pusat M. Jamil Padang berhamburan keluar ruangan. Mereka berkumpul di halaman sambil menelepon keluarga masing-masing. Sebagian lagi hanya keluar ruangan untuk memantau situasi. Beberapa pasien dan keluarganya yang berada di lantai 2 dan 3 hanya bersiaga di luar kamar sambil menunggu instruksi. Menurut data BMKG, gempa ini berpusat di 116 km barat laut ke Pulauan Mentawai pada kedalaman 27 km di bawah laut. Sementara itu, Angela, salah seorang warga kota tangah, syok. Tanpa pikir panjang, ia langsung membawa orang tuanya keluar rumah untuk meminimalisir dampak gempa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yang memastikan tidak ada dampak dari gempa tersebut. Di Tua Pejat, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga tak terlalu panik. Pantauan BPBD setempat, tak ada kerusakan serius yang menimpa bangunan. Data sementara, hanya ada beberapa rumah yang retak-retak. Ini merupakan gempa yang terjadi tiga kali dalam satu hari. Pertama pada Senin Dini Hari, dengan magnitudo 4,9. Kemudian pagi hari, pukul 5 lewat 34 waktu Indonesia Barat, dengan magnitudo 5,9. Robiham melaporkan dari Padang. Gempa magnitudo 6,4 yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Getarannya terasa kuat di Kota Pariyaman Senin pagi. Para pelajar disuruh pulang oleh gurunya, agar tidak menjadi korban gempa. Begitu juga dengan orang tua, dibolehkan membawa anaknya pulang dari sekolah, meski jam belajar belum habis. Beberapa saat setelah gempa, para pelajar disuruh keluar ruangan kelas oleh gurunya, agar tidak menjadi korban. Pelajar berkumpul di teras dan halaman sekolah, didampingi para guru. Belajar mengajar pun dihentikan, karena takut dengan gempa susulan. Orang tua dan wali murid menjemput anak-anak mereka. Keras? Iya, Pak. Gimana takut? Takutnya kemana? Menggetar. Hah? Menggetar. Menggetar. Jadi itu disuruh pulang? Iya, tapi itu orang tua. Iya, Pak. Keras? Keras. Takut, takut. Takut-takut gitu, Pak. Dipulangkan dari sekolah? Nah, itu disuruh keluar dari kelas. Tidak diri di luar gitu. Cuman kalau orang tuanya menjemput, baru disuruh pulang. Meski tidak ada lagi gempa susulan, namun sekolah memutuskan untuk menghentikan belajar-mengajar karena tidak ingin menanggung risiko yang lebih besar. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Teruk yang berasal dari Palembang menuju kota Padang terjun ke Jurang sedalam 100 meter di kawasan Panorama 2, Sitinjaulawi, daerah Ladang Padi, pinggiran kota Padang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Padang mengerahkan anggotanya ke lokasi kecelakaan untuk mengevakuasi sopir yang dikabarkan masih berada di dalam truk. Jurang tempat jatuhnya truk tersebut cukup dalam. Itu sebabnya tim gabungan dari Basarnas, BPBD, tim reaksi cepat, polisi dan tentara, serta insan kebencanaan lain, kesulitan menuruni Jurang. Akibatnya hanya sedikit personil SAR yang bisa tiba di dasar Jurang. Namun petugas tak menemukan sopir tersebut. Diduga sopir naas tersebut terlempar saat truknya terjun ke Jurang. Kencang dari sini. Kencang, pas tikungan langsung masuk Jurang? Iya, sepertinya masih di dalam. Telah terjadi kecelakaan kendaraan, dibagikan dam truk satu dam truk yang masuk ke Jurang ketinggalan sekitar 100 meter. Kejadiannya dari informasi saksi mata itu 12 malam, dini hari tadi, dengan satu korban. Korban ini arahnya dari Palembang menuju ke Padang dengan membawa dua kendaraan bersama temannya. Namun satu kendaraan tadi, lepas kendaraan akhirnya masuk ke Jurang. Belum diketahui penyebabnya apa. Nah, tadi pagi, sejak informasi terima pada pagi, dini hari tadi, tim dari Pasana telah melasukkan dua kali soti penurunan untuk menyisir lok HP dan juga kendaraan tersebut. Oleh itu, dia tepukkan tanda-tanda korban di kendaraan tersebut. Sopir yang hilang tersebut adalah Dede Supriyadi, berusia 35 tahun, berasal dari Palembang. Hingga Senin sore, tim SAR masih mencari korban di sekitar lokasi. Bagi sebagian besar sopir truk, kawasan Ladang Padi merupakan jalur neraka karena pendakiannya curam dan turunannya yang terjal. Jalur sepanjang lebih kurang 10 km tersebut di salah satu sisinya menganga jurang yang dalam. Selain itu, bukit di kawasan tersebut juga kerap longsor. Alfie melaporkan dari Padang. Universitas Negeri Padang mengukuhkan lima dosen mereka sebagai guru besar di auditorium UNP. Menariknya, satu dari lima orang guru besar baru tersebut berasal dari etnis Tionghoa, yaitu Chung Hao Sin, yang merupakan dosen fakultas ilmu keolahragaan. Chung Hao Sin merupakan satu-satunya guru besar dari etnis Tionghoa di Universitas Negeri Padang. Dia menilai atribut profesor akan dijadikannya motivasi untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Dalam pidato pengukuhannya, Chung Hao Sin menekankan pentingnya psikologi olahraga bagi para atlet agar bisa memenangkan pertandingan. Juang kan untuk meningkatkan kualitas saya dalam mengajar begitu. Jadi untuk mahasiswa dan untuk masyarakat ya. Psikologi itu kan ketika atlet itu mau pertanding, kan itu kadang-kadang untuk persaksi mereka itu ada empat aspek. Fisik, teknik, taktik, mental. Yang diperhatikan biasanya fisik, teknik, taktik saja. Mental kekadang terabai. Tapi dalam pertandingan itu kan mental dibutuhkan. Percaya diri, motivasi itu sangat dibutuhkan. Rektor Universitas Negeri Padang menyatakan, UNP ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak ada diskriminasi bagi etnis manapun yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai guru besar. Beliau memang, apa namanya, saya berjuang untuk beliau. Karena kita ingin menunjukkan kepada bangsa ini, terutama Sumatera Barat, bahwa tidak ada diskriminasi terhadap suku, ras, agama sama. Terutama di UNP ini, kita sangat menghargai keberagaman. Nah inilah model kita, keberagaman itulah model kekuatan bagi kita. Dengan bertambahnya lima guru besar ini, Universitas Negeri Padang telah memiliki 83 guru besar. Laude Juhardianse melaporkan dari Padang.